Allah ingin datangkan pelangi. Aku minta pada Allah setangkai bunga segar, dia beri aku kaktus berduri. Aku minta pada Allah binatang yang mungil dan cantik, dia beri aku ulat bulu. Aku sedih, protes, kecewa, betapa tidak adilnya ini. Namun kemudian, kaktus itu berbunga indah, bahkan sangat indah. Ulat itu berubah jadi kupu-kupu yang sangat cantik. Kadangkala Allah hilangkan matahari sekejap, kemudian dia datangkan pulau guruh dan petir, hingga kita menangis mencari dimanakah mentari. Ternyata Allah ingin hadiahkan kita pelangi. Itulah jalan Allah, semua akan indah pada waktunya. Jika kita minta ikan paus, Allah beri samudera dengan ombak yang besar. Jika kita minta kekayaan, Allah beri kemiskinan yang berat agar kita bisa kaya lewat usaha sendiri. Jika kita minta orang berhasil, Allah terus beri masalah agar kita bisa berhasil menyelesaikannya. Atau kita sekedar minta makan, Allah ajarkan cara menanam padi agar kita bisa punya persediaan makanan jangka panjang. Kadang kita sedih, kecewa, dan terluka. Namun jauh di atas segalanya, dia sedang meranjut sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Yakinlah kepada Allah, dan berusaha, jangan hanya berdoa saja, karena Allah hanya memberi fasilitas. Kita yang harus memanfaatkan fasilitas tersebut. Allah memberikan kita laut dan alat pancing, kitalah yang harus memancing ikan. Allah memberi kita lahan dan cangkul, kitalah yang harus menanam paninya. Allah memberi kita hutan dan alat berburu, kitalah yang harus menangkap buruannya. Jangan mudah menyerah dengan keadaan, sungguh kita jauh lebih besar daripada masalah yang kita anggap besar. Yakinlah pada potensi diri bahwa kita adalah makhluk yang kuat, ciptaan yang hebat. Ketika muncul masalah, janganlah berkata, ya Allah, masalahku sangat besar. Namun katakanlah, hai masalah, Allahku mahabesar. Yakin saja pada Allah, karena setiap masalah, insya Allah dapat diselesaikan, jika kita mau bekerja. Syukurilah apa yang kita punya, jangan menunggu bahagia baru bersyukur. Namun bersyukurlah, maka kita akan bahagia. Allah tidak memberi apa yang kita harapkan, tapi dia memberi apa yang kita perlukan. Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi memberi apa yang terbaik untuk kita. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan Kak Bah.